Sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta pada tahun ajaran baru kali ini hanya memiliki sedikit murid baru karena tidak banyak yang mendaftar. Di Majalengka, Jawa Barat, sebuah sekolah dasar negeri hanya mendapat tiga murid. Sementara itu di Serang, Banten, sebuah SMP swasta bahkan tidak mendapat satu pun siswa baru. Tidak banyak siswa yang hadir pada hari pertama sekolah di SD Negeri Kertasari III, Kecamatan Kertajati, Majalengka, Seninsia. Bukan karena para siswa tidak masuk sekolah, melainkan karena tidak banyak siswa baru yang mendaftar. Pada tahun ajaran baru ini tercatat hanya tiga siswa yang mendaftar dan jumlah total siswa hanya 17 anak. Kepala SDN Kertasari III, Sofia Midawati mengatakan pihak sekolah sempat berupaya memujuk warga untuk mendaftarkan anak mereka namun warga lebih memilih sekolah lain. Tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta juga ada yang mengalami nasib serupa. Sebuah SMP Islam swasta di kota Serang, Banten pada tahun ajaran baru ini tidak mendapat satu pun siswa baru. Suasana sekolah ini terlihat sepi pada hari pertama sekolah, Senin kemarin. Kepala SMP Islam Gupi Muhajirin mengatakan, empat tahun lalu sekolahnya sempat menerima ratusan murid baru. Namun pada tahun-tahun sesudahnya, murid baru yang mendaftar kian berkurang. Muhajirin menduga tidak adanya siswa yang mendaftar karena banyak siswa yang terserap ke sekolah negeri sejak diberlakukannya sistem zonasi. Kalau kondisi sekolah SMP Islam Gupi saat ini, tidak ada yang mendaftar gitu. Karena semua terserap ke negeri. Sama sekali nggak ada mendaftar, Pak? Sama sekali sampai saat ini. Sampai dimulainya masuk ajaran baru, belum ada yang mendaftar. Data pada Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta di Kota Serang menyebutkan, sudah ada 8 SMP swasta di Kota Serang yang tutup karena tidak mendapatkan murid baru. Dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Pembina Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta Kota Serang, Hernida, mengatakan, minimnya jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah swasta akibat dampak sistem zonasi PPDB Sekolah Negeri. Tim Liputan, CNN Indonesia